Dalam rangka memperkuat sinergitas antara pemberita Provinsi Jambi bersama seluruh unsur Vorkopimda yang ada di Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Zomizola Zulkifli mengumpulkan seluruh pihak, mulai dari Camat, SKPD, hingga Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, untuk menggelar rapat koordinasi membahas berbagai persoalan yang dihadapi Provinsi Jambi. Dalam rapat koordinasi ini, Gubernur Zola memberikan pemaparan terkait masalah kebakaran hutan dan lahan, pertambangan emas tanpa izin, illegal drilling, ketahanan pangan, dan kesiapan menyambut bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri 2017. Gubernur Zola meminta semua pihak untuk bekerjasama dalam mempersiapkan segala hal menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Gubernur Zola mengatakan salah satu permasalahan yang akan dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, serta pertambangan emas tanpa izin. Gubernur Zola meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat, serta komitmen dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Provinsi Jambi bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas para pelaku karhutlah dan peti. Agresiasi sekali, kalau kita lihat di media saat ini semakin aktif, semakin agresis kita memerangi peti. Tentu juga ini tidak terlepas dukungan dari Pemda. Kami Pemprov koordinasi dengan Pemkap terus harus kita lakukan ini. Dan juga mohon sekali lagi dukungan dari masyarakat. Sebenarnya yang kami lakukan ini kan untuk masyarakat. Suci Mahayanti, Jambi TV Jambi TV Jambi TV